...into the world for the past 3 years Okay, so thank you for Pom Pom and Niso Wantara the Trader Bye-bye Nah, untuk adegan-adegan di depan bisa nampungin kembali ya Ke tempat semula, kalian jangan tahu dekat dengan stage-nya So now, we will show you another small animal Which is toothless and the like to eat ants Now, let's meet linker, our sunda pangolin Or known as the ant eater Kita akan keluarkan sapu gigi dan juga suka makan semut Nah, adegan-adegan, 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 tahu enggak? Oke, ada yang tahu ini namanya Satra apa? Oke, cinta ibu-ibunya ya Jadi Satra ini merupakan Tenggiling Sunda Yang dapat ditemukan di beberapa kepulauan Indonesia Termasuk juga Pilau Bali Jadi Tenggiling merupakan Satra yang terancam punah Jadi banyak dari Tenggiling kita yang guru untuk diambil sisiknya Dan banyak orang percaya bahwa sisik Tenggiling dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit Namun belum ada riset yang membuktikannya Nah, Satra ini memiliki sisik yang tebal Di sisiknya mengandung keratin Itu sama seperti kuku ataupun rambut pada manusia Oke, orang tuanya Mohon bantu akasih adik-adiknya Orang tuanya Dan juga burunya Akan bantu akasih adik-adiknya ya Akan tidak tahu dekat dengan stage Ibu Selua ini juga merupakan Satwa yang tidak memiliki gigi Namun punya lidah yang sangat panjang Yang dipanjang lidahnya Bahkan dapat mencapai 40 cm Jadi mereka menggunakan lidahnya Untuk membantu mereka mengambil semut Lalu memasukkannya ke dalam mulutnya Dan untuk sekarang Kita punya Sunda, Pangolin Akan tidak seperti Scally and Ida Jadi ini adalah Anak-anak yang paling penting dan berbahaya di Indonesia Jadi di sini kita juga punya mereka di Bali Tapi terakhir Mereka banyak orang Balinese Mereka tidak tahu tentang ini Mereka banyak orang-ngereka Saya punya tajam Yang orang-ngereka Mereka tidak mempunyai Mereka banyak orang-ngereka Mereka chce menonton! Mereka punya tajam Mereka bisa melakukannya Mereka mempunyai Mereka berhubungan Mereka mempunyai ketid futur Seperti kecil Mereka Mereka yang sangat Terjah Yang telah berhubungan Mereka Oke Ya itu selama Ini adalah Nah jadi tadi setelah satu-satua yang berkeluan kecil kita akan keluarkan satwa yang berkeluan besar Maka dari itu saya butuh 6-10 mentir dewasa yang mau menuju ke depan bisa angkat tangannya Jadi bukan ular ya dan bukan untuk anak-anak juga Oke satu saya ke depan dua bisa ke depan ya Satu-satunya berkeluan besar Ada yang lain? Saya mau 6-10 mentir dewasa yang mau menuju ke panggung Karena setelah satu animal yang akan datang akan membawa satu animal besar Selanjutnya ibu bisa langsung naik ke atas panggung Selanjutnya ibu bisa langsung naik ke atas panggung Bapak-bapaknya sudah maju juga Saya naik ke atas panggung ya Masa cuma satu nih Bukan lagi yang lain ya Jatuh bukan ular Oke silahkan pak Bisa naik ke atas And I promise you it's not a snake So it's not a fury Jadi bukan ular Jadi tenang saja semuanya Anda coba lagi Bapak silahkan Kalau ke depan bisa angkat tangannya Dan yang bawah tas Mungkin tasnya sudah ditempatkan di atas menja ya Oke silahkan ibu Oke I think it's enough with this people ya Silahkan semuanya bisa membuat satu barisan yang sejajar Ya satu barisan sejajar Menghadap ke depan Ya bisa dirapatkan semua Dapatkan semua Jangan sampai ada jarak di antara kita Ya Dapat semua ya Bisa dirapatkan semua Oke Yang lainnya Bisa kasih tepuk tangan dulu Untuk para pelantir yang sudah berani maju ke depan Jadi bukan ular Mungkin buaya Kalau buaya sudah banyak disini ya Silahkan ke pengunjungnya menghadap ke depan semua Dan diorang mengintip Dan bisa mulai membungkuk seperti ini dari sekarang Ya membungkuk semua Saat cek agar dirapatkan geraknya ya Ya biar menempel semua Karena satu barisan akan berjalan di atas pundak para pengunjung Oke untuk para pelantir anda sudah siap? Sudah siap semua? Oke Well ladies and gentlemen Aditya small animals So right now It is time to bring out a big animal And this animal now is one of the first animal that we have in Bayezu So now it is time to bring out Bibi Adit? Adit nga di mana katas paling adit? Hahaha Hahaha Okay So now we are the ocean dragon Ananas Binturang Hahaha 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 Nah di saat ini merupakan Binturang Atau dikenal juga sebagai beruang kucing Asia Nah itu betul-betulnya kita ngebus kita 20 kg gram Jadi madrat ya Untuk orang dewasa Tak mau jaga Kedulong dia Ah what do you know we call bear cat Or known as dan juga rambut sebagai salah satu genis musang terbesar yang kita punya di Indonesia satu kali pijatan gratis lagi jadi kita perlu bayar untuk pijatannya jadi mereka termasuk sebagai satu omnivora tidak hanya buah-buahan namun mereka juga dapat membangsa satu uang kecil lainnya oke selanjutnya silahkan bisa coba diulis-ulis seluruh pintuannya bisa diulis-ulis selama apa silahkan dengan us-ulis kipernya ya kita pegang aja apa yang mau coba silahkan jadi pipi beratnya berapa lebih 20-30 gram so pipi is about 24 grams of weight and the name is one of the first animal that we have in Bali oke i think it's enough for pipi so give a pass with for pipi misah dan as of our volunteers kentel lho dia bu nah jadi tadi setelah pijatan gratis dari pintuannya kita akan lanjut untuk kesatwa yang berjenis krimata dan satu lagi and this type of planet can be found in Sumatla Island Indonesia but now let's meet Cucok our Siamang Gibbon nah yang kita dipajarkan sana merupakan Siamang jadi mereka berbeda dengan monyet ya lebih sangat gampang lihat perbedaannya dari segi fisiknya kalau monyet punya ekor panjang sedangkan Siamang mereka umumnya tidak memiliki ekor namun punya lengan yang sangat panjang di lengan yang panjang yang membantu mereka untuk berayun dan mereka juga memiliki semacam kantung di tengokannya dan kantungnya dapat mengembang dan mengempis jadi kamera bersuara sangat keras akan terdengar sampai dengan jarak 50 meter adik-adiknya mohon adik-adik dan orang tua orang tua orang buru bisa bantu wajah adik-adiknya oke itu selagi agar kita duduk ya and wait Bruce we got on the stage nah disiakan orang di atas panggung kita juga punya Viko he's saying thank you to everyone even this show is not finished ya nah jadi sekarang kita akan ingin untuk kesatwa asli pulau Bali dan juga dapat ditemukan di seluruh penjuru Indonesia so now let's continue to a native animal from Bali and this type of animal also can be found in all over Indonesia so now it is time to bring out a big family of kids and now adik-adik we also have a big family of the genitals okay so that was our animals for this program now let me show you the man behind the stage the guys who is taking good care of our animals very well please welcome Baizu Keeper ya Misa Agus with Cucuk Adam and also one Tara for the last one give a plus for them please setelah situ putangannya dulu untuk keeper-keeper yang sudah merawat satwa kita sangat baik nah jadi itu merupakan program animal presentation dan jangan lupa setelah ini kita akan ada program animal encounter namun hanya berdua dalam 10 menit saja di lokasi yang sama jadi untuk para pengunjung yang ingin stay the way bisa stay di sini karena kita akan keluarkan beberapa dunia satwa jadi para pengunjung dapat berfoto dengan satwa yang akan kita keluarkan 5 menit setelah program animal presentation berakhir dan jangan lupa juga untuk datang ke Kampung Sumatra karena pukul 11.30 kita punya program door presentation tapi para pengunjung juga dapat ke sana melalui terminal Buffalo House menggunakan bus jadi busnya gratis dan untuk agak-agak yang ikut ngomongan super kids jadi mohon tetap ikuti infeksi pemandunya jangan ada yang pergi dulu ya so once again thank you for everyone have a good day and bye 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 Terima kasih telah menonton!